Belajar secara online terasa mudah bagi sebagian murid, namun juga jadi perjuangan berat bagi murid lainnya. Selama pandemi COVID-19, banyak kisah perjuangan murid yang kesulitan mengikuti sistem belajar online. Seperti misalnya, kisah para siswa di perbatasan Indonesia-Malaysia di Sentebang, Desa Sekida, Kecamatan Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang ini. Para anak bangsa ini sangat tahu bahwa pendidikan bisa membuat masa depannya menjadi lebih sukses. Karena itu, di tengah pandemi COVID-19 ini, pembelajaran diterapkan secara daring membuat pendidikan pun menjadi hak yang harus mereka perjuangkan dengan lebih keras. Demi mendapatkan sinyal internet untuk belajar secara daring, mereka harus berjalan selama lebih dari 30 menit untuk mendaki sebuah bukit tempat menimba ilmu. Bahkan, bukit yang mereka daki itu dinamakan bukit sinyal. Untuk menuju bukit sinyal, mereka harus melewati hutan, jalan yang berbukit, dan menyeberang jembatan bambu untuk menyeberangi sungai. Di bukit sinyal, sudah tersedia pondok untuk belajar. Bahkan, posisi handphone mereka harus tegang dan posisi yang tepat, agar sinyal internet dapat stabil. Kami, anak-anak perbatasan, di sini sedang belajar online. Karena cuma di bukit Pak Abu ini yang ada sinyal internetnya. Harapan kami, semoga pemerintah memperhatikan kampung kami di Sentabeng, Desa Sekida, yang belum memiliki akses jalan yang baik, listrik dan internet. Harapan saya, sebagai Kepala Desa Sekida, sangat mengharapkan uluran bantuan dari pemerintah pusat untuk segera membangun akses jalan, listrik, dan telekomunikasi bagi masyarakat kami di daerah perbatasan ini. Bukit sinyal yang sebenarnya bernama Bukit Abu ini merupakan satu-satunya tempat mencari sinyal. Tidak hanya itu, di Sentabeng, Desa Sekida tersebut juga belum dialih listrik dan tidak ada sinyal internet. Karena itu, mereka pun berharap agar pemerintah selalu memperhatikan kondisi yang selama mereka alami. Zainuddin Pondipi memberi tekan.